Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat al-kisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini, akan mengkisahkan kisah tentang semua penghuni neraka menangis karena Juhainah. Lantas siapakah Juhainah? Yuk kita ikuti kisahnya. Terima kasih untuk menonton sampai akhir video. Untuk mendapatkan manfaat dari kisah ini, yuk kita simak kisahnya. Siapa sebenarnya Juhainah yang membuat semua penghuni neraka menangis? Inilah kisarnya. Dalam kisah Juhainah ini, banyak perbedaan pendapat dan perdebatan tentang kebenaran kisahnya. Juhainah merupakan orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan masuk ke surga. Pada saat nama Juhainah dipanggil oleh malaikat, itu berarti tidak akan ada lagi orang yang dapat keluar dari neraka dan masuk ke surga. Oleh sebab itu, seluruh penduduk neraka yang tersisa akan menangis ketika nama Juhainah dipanggil oleh malaikat, karena itu berarti mereka akan kekal berada di dalam neraka. Ketika malaikat memanggil nama Juhainah, semua penghuni neraka menangis. Juhainah adalah orang terakhir yang keluar dari neraka dan paling akhir pula masuk ke surga. Seluruh penduduk neraka akan menangis karena Juhainah telah dipanggil masuk ke surga terakhir kalinya, sekaligus menjadi pertanda bahwa mereka yang tersisa akan kekal di dalam neraka. Tidak ada harapan lagi bagi penduduk neraka setelah Juhainah dipanggil oleh malaikat. Kisah Juhainah ini telah diterangkan dalam hadit yang dinukil dari kitab An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim oleh Ibnu Kasir. Ad-Darukutni meriwayatkan, dalam kitabnya, para perawi dari Malik dan Al-Khatib Al-Baghdadi, dari Abdul Malik bin Hakam, Malik menuturkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya, orang yang terakhir masuk surga adalah seorang lelaki dari suku Juhainah bernama Juhainah. Penghuni surga lalu berkata, Juhainah memiliki kabar yang yakin. Tanyakanlah kepadanya, apakah masih ada yang tersisa dari para makhluk. Namun, riwayat tersebut dikatakan tidak sah, disandangkan kepada Imam Malik, sebab tidak diketahui para perawinya. Demikian pula As-Suhaili menyebutkan hadit tersebut dalam kitabnya dan tidak menganggapnya lemah. Dan justru pendapat lain yang disebutkan dari As-Suhaili, bahwa orang yang terakhir keluar dari neraka tersebut bernama Hanat. Dikisahkan dalam riwayat, bahwa penduduk neraka akan menangis, karena Juhainah telah dipanggil masuk ke surga. Hal itu menjadi pertanda bahwa penduduk neraka, yang tersisa akan kekal di dalamnya dan tidak ada harapan lagi, bagi mereka untuk berpindah menuju surga. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Etas Kirah Jilid II turut menerangkan orang-orang yang terakhir keluar dari neraka sekaligus terakhir masuk surga. Menurut hadit riwayat Muslim, dari Abdullah bin Masud Rodialohunhu, dia berkata Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya aku benar-benar tahu, penghuni neraka yang terakhir kali keluar darinya, dan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah Ta'ala berkata, Pergilah dan masuk ke surga. Orang itu pun datang ke surga, tetapi terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Maka ia berkata, Ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Allah Ta'ala berkata lagi, Pergilah dan masuk ke surga. Ia pun datang ke surga dan terbayang lagi, bahwa surga telah penuh. Maka ia balik seraya berkata, Ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Maka, sekali lagi Allah Ta'ala berkata, Pergilah dan masuk ke surga. Sesungguhnya kamu akan memperoleh sepuluh kali lipat dunia. Kemudian orang itu berkata, Apakah engkau mengejekku? Atau, engkau menertawakan hamba, padahal engkau Raja. Abdullah bin Masud Rodialohuanhu, menambahkan dengan berkata, Saya sungguh-sungguh melihat Rasulullah SAW, tertawa sampai tampak gigi-gigi gerahamnya. Beliau bersabda, Mengenai orang itu dikatakan, itulah ahli surga yang paling rendah derajatnya. Hari Muslim, itulah kisah Juhainah, seseorang yang membuat semua penghuni neraka menangis, tatkala malaikat memanggil namanya. Sebab, ia menjadi sosok terakhir yang dikeluarkan dari neraka, dan tak ada lagi penghuni lain yang keluar setelahnya. Walohu aklam bisawab. Baik, sahabat al-kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton kisah ini, semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kesalahan, dalam mengkisahkan kisah ini, kebenaran hanya, milik Allah SWT. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, tentunya. Syukron.